Cara efektif menghilangkan kutu Kutil yang membandel hanya dalam hitungan detik, gini caranya. Meskipun jinak, kutil kulit atau fibroma bisa menjadi masalah kosmetik nyata. Pertumbuhan kulit ini biasanya muncul di tempat-tempat di mana lipatan kulit, seperti ketiak, leher, lipat paha, bawah payudara, perut, dan kelopak mata. Akar penyebab belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor risiko termasuk genetika dan Ketebalan kulit Kondisi ini cukup umum di antara orang-orang dari segala usia dan kedua jenis. Kelamin, tetapi yang lebih menonjol dengan usia. Kutil kulit sering memiliki sama atau warna yang sedikit lebih ringan dari kulit. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko kesehatan ketika kutil mulai tumbuh atau berdarah setelah kutil kulit. Muncul pada kulit, penting untuk memiliki mereka diperiksa oleh dokter kulit. Yang akan memutuskan pengobatan yang memadai Beberapa pengobatan konvensional dari penghapusan kutil termasuk elektrokoagulasi, radio surgeri, dan laser, biasanya satu pengobatan sudah cukup. Kecuali untuk kasus-kasus ketika fibroma lebih besar atau luas. Periode pasca pengobatan biasanya melibatkan pengobatan antibiotik selama dua hari bersama dengan Kebersihan yang layak selama periode ini. Hati-hati harus diambil dalam hal berkeringan. Yang mengapa waktu terbaik untuk memiliki kutil kulit dihapus di musim dingin? Cara menggunakan cuka sari apel untuk menghilangkan fibroma. Manfaat kesehatan dari ACV telah lama dikenal dan digunakan. Bahkan, ini adalah salah satu pengobatan rumah yang paling menguntungkan di planet digunakan. Untuk berbagai macam masalah kesehatan termasuk penghapusan fibroma. Kandungan asam ACV adalah apa yang membuat bahan ini sangat efisien dalam pengobatan banyak. Masalah kulit Jika kutil kulit sekitar mata, ACV bukan pengobatan yang cocok karena dapat merusak mata. Jika Anda ingin menggunakan perawatan ini untuk menghilangkan fibroma di tempat lain di tubuh. Ikuti arah Benar-benar membersihkan daerah sekitar fibroma menggunakan air dan sabun ringan. Pertama, merendam kutil dalam air selama 15 menit menggosok lembut dengan sikat gigi, baik kering. Kemudian, merendam bola kapas dalam cuka sari apel, tetapi memeras kelebihan cuka. Terapkan ini pada kutil mengamankan itu dengan plaster atau perban sehingga mencegah. Perpindahan, biarkan selama 15 menit sebelum dibilas kutil dengan air. Terapkan pengobatan 3 kali sehari selama beberapa hari atau sampai kutil jatuh. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah bahwa fibroma menjadi lebih gelap, mengering dan akhirnya jatuh. Sadarilah bahwa kutil dapat meninggalkan bekas luka terutama jika lebih besar dalam ukuran. Untuk mencegah hal ini terjadi, menerapkan beberapa marigold salep atau gel lidah buaya setelah. Perawatan Ada tidak akan ada bekas luka jika fibroma tidak terlalu jauh di dalam kulit. Namun demikian, Anda perlu ekstra hati-hati dengan perawatan ini. Terima kasih telah menonton!